Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, capaian vaksinasi dosis pertama saat ini mencapai 63 persen, sementara dosis kedua baru 41 persen. Capaian tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tebo. Capaian tersebut membuat Kabupaten Tebo menempati posisi kedua jumlah vaksinasi terbanyak se-provinsi Jambi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Dr. Riana Elizabeth Optimis, capaian vaksinasi akan melebihi target nasional sebesar 70 persen hingga akhir Desember 2021. Selain capaian vaksinasi sudah mendekati angka 70 persen, persediaan vaksin di gudang maupun di puskesmas mencapai 25 persen. Jumlah tersebut mencukupi untuk dua minggu ke depan. Capaian kita sudah 63 persen, 63 persen ini di minggu kedua bulan November. Dengan kondisi vaksinasi kita yang sekarang, insya Allah saya yakin di akhir Desember kalau target nasional ke 70 persen, kita bisa melewati itu. Riana minta kepada seluruh puskesmas di Kabupaten Tebo tetap menggunakan pola jemput bola atau turun langsung ke desa-desa agar capaian vaksin bisa melebihi target. Intizam TVR Jambi melaporkan.